assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu seperti ratu pintu disini pada video kali ini aku mau bikin tempe melet rasa apel simak terus ya videonya untuk bahan-bahannya kita siapkan tempe kita potong seperti ini lalu belah tengah seperti ini tapi ini gak boleh sampai putus ya lalu disini ada apel sudah saya potong seperti ini lalu untuk bumbunya siapkan bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah besar daun bawang yang sudah diiris lalu terasi secukupnya lalu untuk menggoreng aku pakai tepung paya yang sudah jadi seperti ini ya ini praktis banget tinggal tambah air jika di rumah jika di rumah kalian gak ada bisa pakai terigu atau tepung beras ya lalu gula secukupnya kemudian garam ini secukupnya aja ya lalu air ini untuk melarutkan tepung dan kita pakai secukupnya dan kita pakai secukupnya aja ya adonannya jangan terlalu encer lalu sekarang kita akan ulek dulu bumbunya kita potong-potong seperti ini ini untuk memudahkan untuk kita nguleknya ya cabai merah besarnya kita ulek semua kecuali daun bawang ya kita masukkan cabai rawit dan terasi lalu kita tambahkan juga garam ini aku pakai sekitar setengah sendok teh lalu gula kita pakai secukupnya ya ini boleh dikurangi boleh ditambah sesuai selera aja kita ulek ya untuk nguleknya ini gak perlu terlalu halus ya agar nanti penampilannya lebih menggoda kita ulek seperti ini aja ini udah cukup ya lalu kita akan masukkan apel masukkan semua ini apelnya boleh pakai apel apa aja ya lalu daun bawang setelah itu kita aduk sampai rata ini harus benar-benar rata ya dan setelah rata seperti ini nah sudah ratakan kita akan masukkan dalam tempenya kita masukkan sampai penuh ya seperti ini teman-teman kita lanjutkan sampai selesai dan setelah selesai semua seperti ini kita sisihkan dulu kita akan bikin adonan buat goreng ini praktis banget loh tepulnya kita tinggal nambah air aja karena di dalamnya sudah ada bumbu dan untuk harganya murah banget loh cuma 2000 rupiah ini untuk daerah Mojokerto ya lalu kita tambahkan air kita aduk kita aduk sampai benar-benar rata ya jika terasa kurang seperti ini tambahkan lagi lalu kita aduk sampai benar-benar rata setelah rata setelah rata seperti ini kita panaskan minyak ya dan kita goreng enak banget loh buat camilan apalagi waktu musim hujan pedas-pedas gimana gitu dan buat kalian yang belum subscribe 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 dulu ya guys dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya kita goreng semua ya ini juga bisa loh ini juga bisa loh buat ide jualan pasti laris banget guys wow aromanya sudah keluar guys enak banget kayaknya dan jangan lupa dibalik ya agar agar tidak gosong agar tidak gosong dan kita tunggu sampai benar-benar matang dulu ya kita balik lagi ini bolak-baliknya dua kali ya dan setelah matang seperti ini kita angkat kita tiriskan lalu jangan lupa matikan kompornya jadinya seperti ini ya teman-teman terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe bye